. Nikolas Sean Purnama adalah putra pertama Basuki Cahaja Purnama alias Ahok dari pernikahannya dengan Veronika Tan. Namanya kini sudah tidak asing lagi di telinga. Pasalnya, putra sulung Ahok ini sering menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Nikolas Sean, beberapa waktu lalu pernah bercerita takut dibunuh sang ayah. Alasannya gara-gara kejadian di dapur rumah Veronika Tan ini. Ahok dan Veronika Tan memang sudah resmi bercerai sejak tanggal 4 April tahun 2018 lalu. Sejak saat itulah, keduanya memilih tinggal dan hidup berpisah. Bahkan, sejak bebas dari penjara pada Januari tahun 2019 lalu, Ahok tak pulang ke rumahnya di Pantai Mutiara. Ia memilih menempati sebuah rumah baru yang disiapkan untuk keluarganya. Sementara itu, Fero tetap menempati rumah mewah di kawasan Pluit itu bersama ketiga orang anaknya. Ahok tak menuntut hak asu. Setelah perceraian terjadi, hak asu anak-anak Ahok memang jatuh ke tangannya. Tapi, lantaran Ahok masih di penjara pada saat itu, Nikolas Sean Purnama, Natania Purnama, dan Daud Albener Purnama otomatis berada di bawah asuhan sang ibu. Namun, ketika Ahok keluar dari penjara pun, anak-anaknya masih tetap tinggal bersama Fero. Ahok pun memberikan klarifikasinya terkait hal ini dalam sebuah video pendek yang ia unggah ke Instagram. Dan perlu saudara ketahui, kehidupan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraian saya pada bulan April tahun 2018 lalu. Dan untuk saudara ketahui juga seluruh harta Gono Gini saya putuskan diserahkan semua ke anak-anak, kata Ahok. Dan saya juga mengizinkan ibu anak-anak tinggal bersama anak-anak dan saya walaupun mempunyai hak asu tentu ketika anak-anak memilih tentu saya memberikan kebebasan, jelasnya lagi. Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menjelaskan kalau komunikasinya dengan anak-anak selama ini berjalan dengan baik. Komunikasi saya dengan anak-anak juga berjalan dengan baik. Kami berkomunikasi dengan WhatsApp dan saya juga masih tetap rutin berkomunikasi dengan mereka kadang dengan video call tambahnya lagi. Nah, lucunya, ada satu kejadian unik yang terjadi di rumah Fero setelah Ahok tak lagi tinggal di sana. Kejadian ini terekam melalui Instagram sang putra sulung, Nikolas Sean. Kala itu, Sean merekam dirinya yang sedang berada di bagian dapur rumah Fero. Ternyata, dapur bernuansa putih ini punya konsep terbuka sehingga berhubungan langsung dengan bagian kolam ikan yang cukup luas. Pada kolam ikan itulah, Ahok dan Fero memelihara ikan-ikan maskoki yang jumlahnya cukup banyak. Tiba-tiba saja, Sean pun menunjukkan wajah ketakutan yang dibuat-dibuat sambil bicara Eating My That's Gonna Kill Me When Have Insult. Sambil bicara, Sean pun mengalihkan kameranya dari kamera depan jadi kamera belakang. Ternyata, di permukaan kolam ikan telah mengambang satu ekor ikan berwarna putih. Ikan tersebut nampaknya belum mati, tapi memang telah segarat. Sean pun menulis caption RIP. Wah, ternyata Sean bercanda takut dibunuh sang ayah karena ikan di kolamnya mati. Bisa jadi, ikan-ikan itu merupakan kesayangan Ahok di rumah. Namun sayang, Sean tidak memberi penjelasan lebih lanjut lagi.